Intro Kuat menjaga tradisi tidak membuat orang Boti Nusa Tenggara Timur menutup diri dari dunia luar. Keramahan dan kesederhanan sangat terasa jika kita berkunjung ke sana. Hei, akhirnya sampai juga selamat datang kakak nona semuanya di desa Boti. Boti itu macam kerajaan yang sampai sekarang masih dipimpin oleh Papa Raja. Kepada beliau, Beta harus minta isin biar apa tinggal di sini selama beberapa hari. Supaya Beta bisa cek kesehatan warga Boti. Siri dan pinang yang diterima, serta tenun ikat yang diberikan kepada Beta, jadi tanda kalau ketempung kehadiran diterima oleh Papa Raja. Puji Tuhan eh. Tempat Beta tinggal di Boti dalam ini ada 77 kepala keluarga. 316 warga terdiri dari Mama Tua, Bapak Tua, Kakak Nyong, Kakak Nona, tinggal di sini semua. Yang laki-laki berkebun yang perempuan pandai bikin tenun. Tenun yang diberikan Mama Raja tadi dibuat di sini. Bekasih tau kakak dong eh. Orang Boti ini keturunan asli Pulau Timur atau Inmeto. Sekaligus suku tertua di NTT. Suan pakai lisi 24 jam dan suan dia pernah keluar dari desa. Itulah cara orang Boti menjaga tradisinya. Biarpun kuah jaga tradisi, tapi Beta salut sekali dan nopu sikap. Ramah dan terbuka kepada pendatang atau orang asing sekalipun. Walaupun kondisi serba sererhana dan terbatas begini, orang Boti ini pantang minta-minta kakak. Mereka bilang bantuan yang datang jika terus diterima akan bikin warga jadi malas dan sama kerja. Lebih baik makan seadanya daripada hidup minta-minta. Tinggal di Boti yang jauh dari kota buat Beta percaya bahwa kesederhanaan itu mahal harganya. Tradisi yang sudah ada itu harus dijaga dan dipelihara baik-baik. Hidup dari alam, patuh kepada alam, dan menjaganya tetap lestari. Itulah Boti kebanggaan negeri. Indonesia Bagus!